Tapi ketika anda menginginkan menjadi penghuri surga firdaus Lekatkan sifat-sifat yang melekat di dalamnya Turunkan jadi karakter Saya pejabat, saya sholat Surga biasa, sholatnya biasa Surga firdaus, sholatnya khusyuk Mengawali pertemuan Jumat ini Khatib mengajak kita semua Untuk bersyukur kepada Allah SWT Di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan sampai detik ini Kita yang masih dikaruniai oleh Allah untuk beriman Dan di antara sekian hamba Allah yang mengaku beriman Kita yang masih mendapatkan anugerah dari Allah Untuk membuktikan keimanan kita Dengan memenuhi panggilan Allah untuk menulikan ibadah sholat Jumat Dan Jumat di dalam Al-Quran Spesial Memanggil kepada kita semua dengan panggilan iman Untuk memberikan kesan bahwa Respon untuk Jumat Itu hanya akan bisa diikuti Bagi para pemilik iman Ditempatkan dengan namanya surah Al-Jumu'ah Di ayat yang ke-9 Ketika Allah memanggil semua pemilik iman Tanpa sekat dengan semua ukurannya Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran Di dalam gramatikal bahasa Arab di ilmu Nahu Disebutkan Linidah il qirib wal mutawassit wal baid Untuk memanggil semua objek dari berbagai jarak Baik jarak dekat, menengah ataupun jauh Karena itu dari 14 huruf Nidah Di dalam bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran Hanya huruf Ya Karena mencakup seluruh maknanya Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran Ayyuhnya munada berfungsi untuk menguatkan panggilan Hanya tanbih untuk mengingatkan pesan yang kuat Allazina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran Mencakup semua tanpa kecuali Anda punya profesi apapun Apakah anda pejabat Apakah anda birokrat Diplomat Pengusaha Rakyat Pedagang Allazina amanu sepanjang punya iman Apakah iman anda terasa kuat sehingga dekat dengan Allah Apakah imannya standar sehingga baru dipanggil datang Apakah imannya lemah sehingga terkadang khatib baru naik Anda baru tergerak Allah menyampaikan Ya ayyuhan ladhina amanu Hei seluruh pemilik iman Sepanjang anda masih merasa punya iman Iza nudia li salatimi yaumil jumu'ati Fasa'u ila zikrillah Maka buktikan keberimananmu kepada aku Kata Allah Dengan ditandai Bila telah tiba panggilan untuk menunaikan jumat Maka segera respon Untuk menunjukkan ingatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin Alhamdulillah Hari ini Jumat 24 Rabi'ul Akhir 1445 Hijrah Bertepatan dengan 10 November 2023 Masehi Kita yang terpilih untuk menunaikan jumat di Masjid Al-Falah ini Semoga jumat yang kita tunaikan hari ini Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai jumat terbaik Yang pernah kita tunaikan Hadirin Setiap insan Terlebih Bila ia insan beriman Yang menjalani kehidupan di dunia Sudah pasti mendapatkan Dan menginginkan harapan hidup Yang sukses dan membahagiakan Bila bekerja Kerjanya ingin sukses Bila kembali ke rumah tangga Rumah tangganya ingin bahagia Bila pulang kembali kepada Allah Ke akhirat nanti Di dunia ini yang sebentar saja Dan sebentar lagi kita akan kembali Juga diharapkan pulangnya sukses Dan wafatnya dalam keadaan tenang dan bahagia Dunia sukses bahagia Akhirat sukses bahagia Di dalam diksi Al-Quran Bahkan dalam bahasa Arab standar Jika kita menggabungkan Sukses dan bahagia itu Baik kita harapkan Didapatkan di dunia yang sebentar ini Ataupun di akhirat yang sebentar lagi Kita akan hadapi Maka kata yang mewakili Sukses dan bahagia itu Disebut dengan falah namanya Falah Jika sukses saja disebut dengan fauz Jika bahagia saja disebut dengan farah Farihayafrahum Tapi bila kita menggabungkan sukses dan bahagia Disebut dengan falah namanya Saking pentingnya harapan sukses dan bahagia ini Dan Allah maha mengetahui bahwa Setiap hambanya menginginkan keduanya Maka diperdengarkan di telinga kita Lima kali dalam setiap lima pergantian waktu Dalam sehari Baru bangun Sinar matahari membelah kegelapan malam Disebut dengan fajar Waktu rencananya disebut dengan subuh Diperdengarkan di telinga kita Dalam bahasa Arab Telinga disebut dengan ugun Jama'anya disebut dengan adhan Dalam lantunan adhan itu diperdengarkan Baru kita bangun dari tidur Hayya alal falah Jalani kehidupan di hari ini dengan sukses Apapun profesimu harapkan sukses Bekerja yang sukses Mencari akhirat siapkan dengan sukses Dan hasilkan dari semua kesuksesan itu Menjadi nilai-nilai yang membahagiakan dalam kehidupan Jangan sekedar di kantor sukses Tapi tidak membawa kesuksesan itu menjadi kebahagiaan Saat dibawa ke dalam rumah Sukses tapi tidak sakinah Sukses tapi tidak memberikan ketenangan Hayya alal falah Diingatkan Bangun menjadi pribadi yang sukses dan bahagia Sampai ke siang muncul zuhur Terang, jelas Diminta dievaluasi Sejauh mana keberhasilan, kesuksesan itu bisa diraih Kalau pekerjaan duniawi evaluasi Kalau ibadah uhrawi evaluasi Jangan-jangan dari subuh ke zuhur Lupa ingat dengan Allah Lupa berzikir Lupa baca Al-Quran Lupa sadaqah Padahal kita berharap Kita kembali kepada Allah SWT Mendapatkan rahmatnya yang sempurna Berupa jannahnya yang tertinggi Apa bekal yang telah kita siapkan Sudah jelaskah capaian kesuksesan kita Sampai buhur Siang yang jelas itu Maka diperdengarkan kembali di telinga kita Hayya alal falah Sampai hilang kemudian Siangnya Muncul kesoreknya Hayya alal falah Hilang sore Menjelang kemalamnya Datang maghrib Hayya alal falah Menjelang tidur sebelum istirahat Hayya alal falah Bahkan saat akan mimpi Pun akan tidur Kata Allah Jangan biarkan Engkau Membawa istrimu Membawa dirimu Untuk istirahat Kecuali engkau istirahat Dalam keadaan yang telah terasa sukses Dan membahagiakan Hayya alal falah Hadirin Kembali kepada nilai-nilai Quran Tidaklah menjadi seorang muslim Apalagi mengatakan seorang mu'min Kecuali dia membawa Fisi hidup dunia Akhiratnya Sukses dan bahagia Orang yang sudah menggenggam sukses dan bahagia Dan berusaha mempertahankannya Maka dirubah katanya dalam al-Quran Dari falah menjadi aflah Orangnya disebut muflih Jama'nya disebut dengan muflihun Menariknya Ketika Allah mendeklarasikan dalam firmannya Saat membuka detil penjelasan al-Quran Setelah diintisarikan dalam al-Fatihah Dan dibuka dalam al-Baqarah Maka pedoman pertama Yang diberikan pada Rasulullah SAW Untuk disampaikan Diajarkan dan dituntunkan pada umatnya Adalah pedoman untuk mencapai Dan menjadi orang-orang sukses dan bahagia Dunia akhiratnya Perhatikan turunan ayat al-Baqarah Dari 286 ayat itu Dibuka dengan ayat pertama Sampai dengan ayat yang kelima Maka inilah golongan pertama Dari tiga golongan yang berkehidupan di bumi Dan tiga inilah yang akan kembali Ke akhirat saat dihisap Dan menentukan masa depan mereka Dan akhir kehidupan abadi mereka Di akhirat kelab Golongan pertama adalah golongan sukses Dan bahagia dunia akhiratnya Al-Baqarah di ayat yang kelima Ada golongan yang kata Allah Mereka itu senantiasa Diberikan petunjuk oleh Allah SWT Mau kerja dibimbing oleh Allah Sehingga kerjanya nyaman Tenang dan sukses Bukankah yang punya rizki Allah? Bukankah yang punya solusi Allah? Ada orang-orang yang ketika baru melangkah Untuk bekerja Dia katakan Tanpa nyogok Tanpa nyuap Tanpa harus mencari jalan yang salah Dibimbing oleh Allah Lancar, sukses, bahagia Ada orang yang ingin belajar Dia mengerti Allah pemilik pengetahuan Dia memohon kepada Allah Dibukakan akses pengetahuan Bukankah Allah al-a'lim? Maka dia dekati Rabbnya Dia dekati Allah SWT Dan dia ikuti penomannya Ula'ika ala hudam mir Rabbihim Maka diberikan petunjuk oleh Allah SWT Dibimbing Mendapatkan lompatan kecerdasan Mudah memahami Mudah untuk mengamalkan Semua aspek kehidupan Baik dengan tenaga Baik dengan ilmu Baik dengan harta Baik dengan pengetahuan Empat aspek yang menjadi bekal kehidupan manusia di dunia ini Diberikan pedomannya oleh Allah Sehingga mudah diantarakan kepada kesuksesan dan kebahagiaan Dan empat golongan inilah Yang dibimbing oleh Rasulullah SAW Baik dalam fase Mecca Terlebih dalam fase Madinah Kurang lebih 23 tahun Kurang lebih Dalam durasi tugasnya Nabi SAW Dalam berda'wah Menghasilkan empat golongan utama Yang kaya Posisi tingkat tertinggi kekayaannya Bahkan sampai sekarang Masih didapatkan asetnya Seperti yang Afman bin Affal Rabi Allah ta'ada anhu Bagaimana transformasi kekayaan Abdul Rahman bin Auf Rabi Allah ta'ada anhu Yang sampai sekarang Belum mampu disaingi oleh orang terkaya di muka bumi Dengan aset yang Kalau dikonversi sampai saat ini Berjumlah 72 ribu triliun Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab Di aspek pengetahuan Ada Ali bin Abdul Talib Ada Abu Hurairah Radiyallahu ta'ada anhu Ada Salman Al-Farisi Radiyallahu ta'ada anhu Dan semuanya Sukses Melintasi zamannya Berbahagia Diingat Dikenang oleh setiap Zaman dan masa Yang telah Bahkan dilaluinya Hadirin Dan sebelum kata Muflihun Allah tegaskan Dengan menggunakan Bamir Kata ganti Munfasil Yang berfungsi Dalam ilmu balagah Sebagai cak'i Penguat Pada informasi Yang disampaikan Rumus tafsir Mengatakan Jika tidak dirinci Siapa yang dimaksud orangnya Tidak disebutkan namanya Maka pedoman itu Berlaku bagi setiap orang Setiap zaman Setiap masa Yang menginginkan Capaian yang sama Ingin sukses Ingin bahagia Ingin dikenang Di setiap masa Sampai ke akhirat Mendapatkan kesuksesan Dan kebahagiaan itu Dan saking pentingnya ini Allah menegaskan dengan Tauqid Wa'ula'ika Humul Muflihun Di luar Al-Quran Bisa kita katakan Wa'ula'ikal Muflihun Tapi Allah tegaskan lagi Dengan kata Hum Untuk memberikan kesan Apakah anda Generasi sekarang Menginginkan Sukses dan bahagia Seperti yang telah Mereka raih Apakah anda Menginginkan Kehebatan yang dikenang Seperti yang telah Mereka raih Jika anda Menginginkannya Masuklah pada Golongan Muflihun Di ayat ini Dan ikuti Setiap tahapan Tahapan Yang telah diterangkan Dan dipedomani Dalam Al-Quran Pada ayat-ayat sebelumnya Hadirin Siapakah Al-Muflihun Yang dimaksudkan Dalam pembuka Al-Quran Di surah Al-Baqarah ini Ketika Allah Mengatakan Ula'ika Dengan menggunakan Isim isyarah Maka berlaku Rumus tafsir Tidak diterangkan Ayat dalam Al-Quran Siap Kecuali harus Terujuk kepada Ayat-ayat sebelumnya Sibak Dan kaitan Dengan ayat setelahnya Lihak Maka dikenal Dengan rumus 2S1L Siap Sibak Dan Lihak Siapa mereka Orang-orang yang dimaksud Di ayat kelima ini Sebagai Al-Muflihun Yang sukses dan bahagia Maka lihat Ayat-ayat sebelumnya Maka diterangkanlah Al-Quran Subhanahu Wa Ta'ala Alif Lam Mim Hei semua manusia Dengar akan Firman yang akan Aku sampaikan ini Yang pasti Engkau bisa dengar Para pemilik suara Yang keluar bahkan Bisa disuarakan Dari semua pusat suaramu Dari 29 tempat itu Bisa engkau dapatkan Dirumuskan dari 13 Dari mulai yang paling bawahmu Alif Sampai kelisanmu Lam Sampai ke bibirmu Mim Dengar pesan yang akan Aku sampaikan ini Dhalikal kitabu La rayba fi Semua apa yang terkandung Dalam Al-Quran ini Bukan bacaan biasa Bukan akses Untuk dilihat biasa Bukan untuk disuarakan biasa Tapi di dalamnya Ada pedoman berkehidupan Yang mengantarkan pada Kesuksesan dan kebahagiaan Dan jangan pernah ragukan isinya Hudallil muttaqin Tapi itu hanya akan berlaku Pedoman ini Untuk sukses itu Untuk bahagia itu Hanya bagi golongan Orang-orang takwa saja Kita temukan Ternyata yang dimaksud Orang yang mendapatkan falah itu Generasi yang sukses Generasi yang bahagia Melintasi zamannya Sampai kembali kepada Allah Di akhirat Disebut oleh Al-Quran Al-muttaqin Golongan orang-orang takwa Hadirin siapa orang takwa itu Dan saking pentingnya Golongan takwa itu Esensi jumat pun Memiliki wasiat takwa Tidak sah jumat Kecuali dengan lima rukun Hamdallah Salawat Tausiyah Tausiyah Yang ketiganya tausiyah Wasiyat Dan wasiatnya pun Dicontohkan Nabi dengan wasiat takwa Saking pentingnya kesuksesan Saking pentingnya kebahagiaan Dia masuk dalam satu Di antara rukun Jumat yang lima Rukun khutbah yang lima Tidak sah jumat Dilantunkan Disampaikan Sehebat apapun materinya Sedalam apapun materinya Jika tidak mengandung Wasiat takwa Dan apa esensi Wasiat takwa itu Sampai setiap pekan Nabi mengingatkan Umatnya Dikumpulkan di satu tempat Yang sangat luas Menggabungkan semua aspek Yang datang Tidak hanya dari satu tempat Hanya untuk mengingatkan Ingat takwa ya Ingat takwa ya Takwa yang serius ya Jaga sampai wafat ya Ya ayyuhal ladhina Amanut taqullaha Hakkatu qati Wala tamutunna Illa wa antum muslimun Ali Imran yang ayat 102 itu Kenapa takwa menjadi penting? Karena hanya orang takwa Yang bisa sukses Orang takwa Yang bisa bahagia 240 kali Kata takwa dan derivasinya Disebutkan dalam Al-Quran Dan tidak pernah disebutkan Kecuali bersanding Dengan jaminan Kebahagiaan Dan kesuksesan Anda punya masalah? Bahkan datang ke Jumat Ini pun Masalahnya belum tuntas Maka turun Quran Surah ke-65 Di akhir ayat kedua Di awal ayat ketiga Dan siapapun yang mampu meningkatkan Takwanya kepada Allah Bukan hartanya Bukan jabatannya Bukan ilmunya Jadi kalau anda datang ke Jumat ini Dengan harta yang sudah berlimpah Kedudukan yang tinggi Tapi masalah tak pernah selesai Tak pernah tuntas Coba renungkan Mungkin masalahnya Bukan karena harta Bukan karena status Bukan karena ilmu Barangkali pendekatan Kepada Allahnya Takwanya yang belum meningkat Di pekerjaan champion Perusahaan banyak Tapi di rumah Tidak pernah bahagia Mungkin bukan harta Soalnya Soalnya adalah Takwa yang sejati Dan sesungguhnya Hey kata Allah Jangankan yang kau hitung Yang tidak kau dugapun Persoalan rizki Aku akan kirimkan Sepanjang kau punya akses Yang dekat kepada aku Bukankah kita yang meyakini Allah yang punya rizki Sehingga kita menyebutnya Dengan ar-raza Bukankah kita meyakini Allah yang punya pengetahuan Allah yang punya solusi Lantas Allah balik bertanya Ketika kau punya masalah Kenapa kau tidak mendekati aku Ketika kau menginginkan rizki Kenapa harus menyombok Kenapa harus korupsi Kenapa harus menyuap Bukankah kau mengatakan Hanya aku yang punya rizki Aku ar-raza Anda yang belajar Di kampus Di sekolah SMP SMA Dan seterusnya Anda menginginkan Lompatan pengetahuan Rumus pertamanya Dekati yang punya pengetahuan Turun Quran surah kedua Lebakarah Di akhir ayat 282 Tingkatkan takwamu kepada Allah Maka aku buka Akses pengajaran Untuk meluaskan Cawan pengetahuan Kata Allah Perhatikan orang-orang terdahulu Yang diajari oleh Nabi SAW Bagaimana Abdullah bin Mas'ud Ibn Abbas Dan sahabat-sahabat Hanya menguasai bahasa asing Dalam 3 hari saja Bagaimana Lompatan pengetahuan Terjadi kepada mereka Ketika mereka Menekati Allah Anda ingin bahagia Al-Baqarah Di akhir ayat 189 Tingkatkan takwamu kepada Allah Aku dekatkan engkau Pada kebahagiaan yang sejati Dunia Akhirat Dalam konteks akhirat Anda menginginkan surga Anda ingin menginginkan surga Yang seluas langit dan bumi Yang mewah Fasilitas hebat Tidak dibuka dalam Al-Quran Kecuali menggunakan kata takwa Al-Imran ayat 133 Anda menginginkan di taman surga Firdaus Taman yang sangat indah Tengah-tengahnya Maka tidak diberikan Kecuali kepada orang-orang yang bertakwa Dunia yang sebentar Kuncinya takwa Akhirat yang sebentar lagi Kuncinya takwa Itulah sebabnya Kenapa setiap Jumat Kita diingatkan oleh Nabi SAW Dan menjadi wasiat yang lestari Di setiap masa Jaga takwa Jaga takwa Tidaklah Jumat ini disyariatkan Bukan sekedar ingin menjadikan Kita berkumpul Duduk Kadang mengantuk Lalu tertidur Salat luarakaat dan bubar Bukan itu yang diinginkan Kita diinginkan untuk saling mengenal Kita diinginkan untuk saling mengisi Kita diinginkan berkontemplasi Kita diinginkan bermuhasabah Jangan-jangan duduk di masjid ini Mendengarkan khutbah Sudah berlangsung puluhan tahun hidup Dunia sudah diraih yang sebentar Akhirat yang sebentar lagi belum dipersiapkan Fasa'u ila fikrillah Kata Allah Hei hambahku Di mana fikiranmu Di mana visimu Apa persiapanmu untuk pulang Ada orang yang terus menyiapkan akhirat Lupa dengan dunianya Lupa dengan tetangganya Lupa dengan kerabatnya Maka diingatkan dalam Jumat Lihat kananmu Lihat kirimu Kenali belakangmu Kenali depanmu Bukankah engkau bersaudara satu dengan yang lainnya Hadirin Itulah bagian dari kata falah Pemiliknya disebut dengan muflih Jama'nya disebut dengan al-muflihon Sebagai penutup dari khutbah yang pertama ini Jika kita bertanya kepada Allah dan Rasul Ya Allah Ya Rasulullah Bagaimana cara kami secara cepat dan singkat Membangun akses taqwa ini Detilnya seperti apa Sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan Apapun profesinya Berpeluang cepat untuk didapatkan kesuksesan Dan kebahagiaan yang dimaksudkan Maka hadirin Al-Quran membagi jawaban itu kepada dua segmen utama Dengan cepat Satu Teruskan ayat tiganya Untuk menerangkan kata mutakin di ayat kedua Al-Baqarah Kata Allah orang takwas jati Orang yang sukses dan bahagia Itu orang yang bisa secara proporsional Berfikir dan punya visi panjang Membawa skema hidupnya Dari semua alam yang sedang dan akan ia singgahi Sekarang kita di dunia Ditinggalkan dunia menuju akhirat Ada waiting room namanya Barzah Jika dipersingkat kehidupan dunia sampai akhirat Wabil akhiratihum yuqinun Kita mulai dari ayat yang keempat Orang sukses itu kata Al-Quran Adalah orang yang punya visi panjang Sampai kehidupan akhiratnya Maka di tafsir di Quran surah ke-59 ayat ke-18 Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha Wal danzura naqsumma qaddamat lihad Hei orang-orang yang mengaku beriman Anda, saya, kita Detik ini, Jumat ini mengatakan Saya beriman ya Allah Maka berlaku ayat ini untuk kita Tingkatkan taqwamu kepada Allah Dan buktikan peningkatan taqwa itu Pertama dengan punya visi panjang Sampai ghad Ghad yang dimaksud di ayat itu adalah sampai akhirat Jadi kata Al-Quran Jangan cuma anda Maaf Bangun tidur Makan Minum Tidur lagi Berangkat gelap Pulang gelap Tidak punya visi sampai panjang Al-Quran sampai jelas menurunkan kurikulumnya Anda mau kembali ke akhirat sebentar lagi Pengen punya harapan masuk surga Ada delapan pintunya Dari surga yang biasa Jannatun na'im Sampai dengan surga tertinggi Surga firbaus Kurikulumnya sudah disiapkan belum? Surga yang mana yang anda inginkan untuk memasukinya? Pintu yang mana? Maka turunkan kurikulumnya Jadikan kemudian bagian-bagian yang akan kita tunggangi saat di dunia Keluarkan sifatnya Keluarkan karakternya Lekatkan pada profesi yang kita jalani saat ini Contoh Sekarang ya Allah Saya menginginkan menjadi penghuni surga firbaus Dimana ditemukannya kurikulum surga firbaus Seperti apa karakternya? Buka ayatnya Keluarkan surahnya Surah ke-23 Al-Mu'minun Ayat 1 sampai dengan 9 Sampai kita temukan pada kalimat pada ayat Allah yang menyampaikan langsung Ada calon penghuni surga firbaus Yang sedang beraktifitas di bumi Ada calon penghuni surga firbaus Yang sedang beraktifitas di bumi Bukan orang yang sekedar klaim Dan punya harapan Saya pengen ya Allah Saya pengen Ternyata sifatnya tidak begitu Dibuka dengan kata pemilik falah Ayat pertamanya Qod aflahal mu'minun Sungguh orang beriman Yang benar imannya Dia pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan Dan sukses serta bahagia Yang dimaksudkan di ayat ini Bukan sekedar konteks dunia yang sebentar saja Tapi konteks keabadian Sampai dia mendapatkan surga firbaus Di alam akhiratnya Apa sifatnya? Turunkannya di karakter Alladhinahum fi solatih makhasyi'un Walladhinahum a'nillawwi mu'aridumun Walladhinahum lizzakati fa'ilun Anda silahkan jadi apapun Jadi pejabat? Boleh Jadi diplomat? Boleh Jadi pebisnis? Silahkan Jadi guru? Bagus Jadi pedagang? Bagus Punya toko? Hebat Tapi ketika Anda menginginkan menjadi penghuri surga firbaus Lekatkan sifat-sifat yang melekat di dalamnya Turunkan jadi karakter Saya pejabat Saya solat Surga biasa? Solatnya biasa Surga firbaus? Solatnya khusyum Sepenting-pentingnya pekerjaan Anda Masih punya harapan Karena harapannya ingin ke surga firbaus Anda luangkan waktu prioritas belajar Bagaimana menjadi seorang pelaku solat yang khusyum Walladhinahum a'nillawwi mu'aridun Bicara yang penting-penting saja Mendengar yang penting-penting saja Turunkan menjadi karakter kehidupan Tunggangi ini pada dunia yang sebentar saja Dan tunggu janji Allah ketika kita akan pulang Anda usahakan dengan karakter itu Hadirin Yang paling menarik Bahkan saat akan wafat Dalam sakaratul maut Ditampakkanlah semua hasil perjuangan kita itu Berupa surga yang kita harapkan Sehingga tenang kita melihat itu Dan dalam tenang itulah dicabut nyawanya Dalam keadaan yang sangat lapang Quran surah ke-89 Ayat 27 sampai dengan ayat 30 Ya ayatuhan nafsul mutma'innah Hei jiwa-jiwa yang tengah tenang menghadapi kematian Iruji'i ila rabbiki radiyatammardiyah Cepat pulang Karena aku telah ridha dengan amal persiapanmu Dan engkau pun akan ridha dengan pemberian Yang aku tampakkan saat ini kepadamu Apa yang ditampakkan? Fadkuli fi'ibadi Maksud dalam golongan hambaku yang soleh Wadkuli jannati Pada kalimat Wadkuli jannati Ditampakkanlah surganya tempat berpulang Seperti Sayyidah Asiyah Ditampakkan istana surganya Ketika dia bermohon Rabbibni li baitan indaka fil jannah Ya Allah Bangunkan aku istana ya Allah Di dalam surga mu Seperti yang kau janjikan kepada aku Dia diikat di tiang oleh suaminya Fir'aun la'natullahi adai Diancam dengan hukuman eksekusi kematian Tapi dia wafat dalam keadaan tersenyum Karena ditampakkan surganya Kita dimana sampai Jumat ini? Kita dimana? Bagaimana menjadi golongan yang beriman itu? Golongan akhir-akhirat itu Maka tidak ada bekal untuk pulang Kecuali sifat-sifat ibadah ritual kita Maka golongan takwa yang pertama Jika ingin sukses Ingin bahagia Sampai dibawa pulang ke akhirat Itulah yang dimaksud dengan ibadah Dalam bentuk ritual Sehingga orang-orang takwa Orang-orang muflihon Dibuka amalannya oleh Al-Quran Dengan kata iman Dilanjutkan kemudian dengan kata sholat Sebagai bagian awal Ibadah pertama Yang membangun kedekatan dia Dengan Allah SWT Dua yang anda yang menginginkan masuk surga Dua yang anda yang ingin ke surga Firdaus Anda yang ingin ke surga Al-Adan Ditanya oleh Allah sampai dengan Jumat ini Ketika kalimat khatib Ittakullah Ditanya balik oleh Allah Hai yang sudah punya tokoh banyak nih Hai yang kadang-kadang Jumatan pun menunggu anda Nutup tokoh dulu Hai yang kadang-kadang Jumat pun menunggu anda Selesai pekerjaan dulu Hai yang saking sibuknya Dengan urusan dunia Hai yang saking padatnya Jadwal urusan dunianya Tapi berharap surga Firdaus Ditanya balik oleh Allah SWT Apa bekal persiapanmu Ketika engkau akan bawa pulang Menghadap Allah di akhirat nanti Mana amalan ritualmu Yang ditanya bukan berapa besar Dan tinggi pangkat anda Berapa banyak harta anda Berapa luas ilmu anda Yang akan ditanya oleh Allah Berapa banyak amal soleh Dan bekal-bekal ibadah ritual Yang dihasilkan dari titipan-titipan dunia ini Khadirin Sekarang kita dipersaksikan dengan suasana di Palestina Kami pernah meriset Penghafal Quran terbaik Nomor satu di dunia ini Dengan jumlah yang terbesar Nomor satu Palestina Kedua di Libya Di Palestina anak-anak kecil Yang sudah hafal Quran 30 juz Dia akan bercanda dengan teman yang baru 20 juz Baru 20 juz Baru 15 juz Dia akan katakan pada kawannya Nanti kalau saya sudah di surga yang tertinggi Karena masuk surga Nanti ada ahli Quran yang diminta Membacakan Quran yang biasa dia bacakan saat di dunia Baca terus Quranmu Baca Quranmu Karena akhir bacaan Quranmu Itulah tempat tertinggimu di surga Kata anak yang sudah 30 juz ini Kalau nanti aku sudah ada di atas yang tertinggi Aku akan dadahi kamu yang masuk di bawah Anak 4 tahun 5 tahun Dengan keadaan yang terancam Masjidnya di bumi hanguskan Rumahnya hilang Keadaannya berdarah-darah Masih mampu mendekat dan menyiapkan bekalnya Menuju Allah dengan Quran kebanggaannya Anda diberikan 40 tahun 50 tahun Rumah yang mewah Masjid yang megah Keadaan yang nyaman Tempat ber AC Dan termasuk juga Sampai detik ini kita nyaman datang dengan Jumatan Apa yang telah kita siapkan sampai detik ini Yang bahkan untuk baca Quran pun belum punya waktu Kita akan bisa Jadi pantas mereka mengatakan Jangan kasihani kami Justru andalah yang perlu dikasihani Karena belum tentu mendapatkan fasilitas istimewa Yang menyiapkan kami akan kembali dengan baik Pada ajal yang sebentar lagi akan kami tuju Dunia hanya sebentar Tapi akhirat Sebentar lagi akan kami hadapi Barakallahu liwalakum fil quranil azim Wa nafa'ani wa iya'kum bima fihi minal ayati wa zikri al hakim Taqabbala minni wa minkum tinawatahu Innahu huwa sami'un alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita berdoa Memohon kebaikan pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada khutbah yang singkat ini Izinkan khatib menyingkat dengan cepat Pada esensi yang ingin khatib sampaikan Khadirin Setiap kita menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan Di dunia dan akhirat ini Maka rumusnya kata Allah Pemilik kesuksesan itu disebut dengan mufleh Jama'nya al-muflehun Sifat sukses dan bahagia yang disebut dengan falah Itu hanya bisa ditempuh dengan dua cara Dua ini Mengerucut pada satu amalan disebut dengan taqwa Maka cara taqwa yang pertama adalah Tingkatkan kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai aktivitas dunia kita yang padat Melupakan kita untuk mencari bekal akhirat untuk pulang Ingat solat kita Ingat Quran kita Ingat doa kita Ingat zikir kita Semua jenis amal soleh yang kita kerjakan dalam bentuk ibadah Itu di Al-Quran disebut dengan zikir namanya Solat disebut zikir Quran surah ke-20 ayat ke-14 Quran disebut dengan zikir Quran surah ke-15 ayat ke-9 Doa disebut zikir Quran surah ke-7 ayat ke-205 Bahkan semua amalan kita Jika diniatkan Karena Allah disebut dengan zikir Setiap jumat Kita diminta merenung Sudah sebanyak apa zikir kita kepada Allah Persiapan untuk pulang Ya ayyuhallathina amanu Iza nudia li salatimi yaumil jumu'ati Fas'aw ila zikirillah Ingat akhirat Ingat akhirat Ingat akhirat Anda yang rajin salat Isti anda bagaimana? Anak anda bagaimana? Ku'anfusakum wa ahlikum nara Jaga yakin Sisi yang bersamaan Tidak mungkin kemudian Akhirat bisa diraih Kecuali dengan amalan baik saat di dunia Maka ada segmen taqwa yang kedua Yaitu segmen Al-bu'adul insani Habdu minal makhlukat Habdu minal nas Jangan sampai saat datang jumat ini Solatnya bagus Puasanya rajin Baca Qur'annya bagus Tapi dengan orang tua Hubungan tidak baik Dengan tetangga tidak baik Masih ada celahan Masih suka merendahkan orang Masih merasa yang paling hebat Maka taqwa Pada segmen yang kedua ini Bahkan diperjelas oleh Nabi SAW Birangkum oleh hadis muslim Dari Abu Hurair Rasulullah Ta'ana'anhu Nabi menyampaikan Ya'ti yawmal qiyamati Akan datang satu umatku di hari kiamat Mengaku umatku Bisolatin hajin solat Wa qiyamin rajin tahajud Wa siyamin rajin kuasa Wa zakatin Rajin zakat Tapi juga senang Mencelah orang lain Merendahkan menuduh orang lain Bahkan ada yang menumpahkan darah Dan masih bangga mengaku sebagai muslim Kalau ada orang solat Tapi menyakiti orang lain Menyakiti suaminya Menyakiti istrinya Menyakiti ibunya Menyakiti ayahnya Menyakiti anaknya Menyakiti tetangganya Diambil pahala solatnya Diberikan pada yang disakiti itu Ada orang puasa Memfitnah orang lain Diambil pahala puasanya Ditimpakkan Diberikan pada yang difitnah itu Fa'in faniyat hasanatuhu Kalau hilang semua bakal kebaikannya Tertinggal keburukannya satu Maka diambil keburukan orang di Zolibi itu Ditimpakkan kepadanya Faturiha finnar Maka dimasukkanlah Ia dicuci dulu di neraka Baru kemudian diangkat Dan dimasukkan ke dalam surga Kita menginginkan keseimbangan Semua keseimbangan ini Kalau dikerjakan Maka punya nilai kebaikan Kebaikan yang dikerjakan Karena ibadah Maka sifatnya disebut dengan hasanah Itulah yang sering kita mintakan Karena solat pun disebut dengan hasanah Quran surah 11 ayat 114 Kita solat dapat hasanah Kita baca Quran dapat hasanah Kita sedang dapat hasanah Berbuat baik pada orang tua dapat hasanah Dan inti dari semua itu Kita mengatakan Dunia sebentar saja Akhirat sebentar lagi Kita memohonkan keduanya mendapatkan hasanah Maka sebelum berdoa Ulang dari masjid ini Kenalilah semua saudara-saudari kita Tingkatkan taqwa kita kepada Allah Ingat-ingat ibadah ritual kita Perbaiki hubungan kita dengan sesama Dan semoga kita digolongkan pada golongan Al-Muflihun Sebagaimana masjid ini diberi nama dengan Masjid Al-Falah Ya Allah Bila ada pendosa Menghadiri Jumat ini Baik di dalam masjid Sekitaran masjid Maka mohon Ya Allah Jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini Kecuali engkau telah buburkan seluruh dosa-dosanya Bila ada yang datang ke Jumat ini Membawa kegelisahan Jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini Kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya Jika ada diantara kami yang sakit Mohon sembuhkan ya Allah Jika ada diantara kami yang datang ke Jumat Membawa kesulitan Kesulitan di pekerjaannya Kehidupan rumah tangganya Atau kehidupan sosialnya Maka dengan keikhlasannya Menunaikan Jumat Hilangkan seluruh kesulitannya Ya Arhamur Rahmin Allahumma tubna ilaika Tawbatan nasuh Ya Allah Kami di Jumat ini Bertobat kepadamu Dengan tawbat nasuh Kami bertobat kepadamu Ya Arhamur Rahmin Ilfil lana dhunuban Wa kafir anna sayyiatina Watawaffana ma'al abrar Iza kana hadil Jumat Ya Allah Min jami'ah hayatina Munbasitatin Ya Allah Faj'al baqiyata hayatina Hayatun tayyib Ya Allah Jika dengan tawbat kami Masih terbentang Di ajal kami Lembaran kesempatan Untuk hidup Maka jadikan sisa hidup kami Setelah Jumat ini Lebih baik dibandingkan Hari sebelumnya Dan bila Jumat ini Jumat terakhir Ya Allah Yang kami kerjakan Dalam hidup kami Maka mohon Ya Allah Jadikan Jumat ini Bagi kami sebagai Jumat khusnul khatima Khusnul khatima Allahumma ansuri Ikhwatana Fi Palestine Allahumma ansuri Ikhwatana Fi Ghazza Zidquhutal Mujahidina Fi Sabirika Fi Ghazza Ya Arhamur Rahmin Allahumma Asli ahalihim Waj'al mautahum Shuhada Waj'al mautahum Shuhada Wahyahu Mujahidina Fi Sabirika Ya Arhamur Rahmin Ya Allah Kami mohon Anugerahkan Pertolongan Yang sempurna Pada saudara-saudari kami Para pejuang Di Palestina Berikan dan tambahkan Kekuatan pada mereka Dalam berjuang Ya Arhamur Rahmin Sabarkan keluarga mereka Ya Allah Jadikan diantara Yang wafat Seluruhnya Shuhada Dan yang hidup Sebagai mujahid Di jalanmu Ya Rabbal Arabin Allahumma Ya Arhamur Rahmin Irfidlana Wa khafif Anna khisabana Yawmal Qiyamati And da'afina Fi nusrati Ikhwanana Fi Falustin Wa fi tahlil Al-Aqsa Ya Rabbal Arabin Ya Allah Kami mohon Ringankan Hisab kami Di hari kiamat Bila kami Menghadap Kepadamu Ya Allah Dan kau Mertanya kepada kami Apa yang kamu lakukan Untuk membebaskan Al-Aqsa Apa yang telah Kau lakukan Untuk membantu Saudaramu Di Palestina Kami mohon Ampun Kepadamu Ya Allah Yang hanya Mampu berdoa Ya Arhamur Rahmin Yang sibuk Terpecah belah Ya Arhamur Rahmin Yang saling Menyalahkan Dan merendahkan Ya Arhamur Rahmin Ampuni Dosa kami Ya Allah Ringankan Hisab kami Di hari kiamat Ya Allah Kami bertobat Ya Allah Yang karena Dosa kami Anak-anak kami Jauh dari ibu Ya Allah Mereka masih Kurang mengenal Masih terlambat Menuaikan Salat Yang karena Kami Ya Allah Keluarga kami Belum dekat Dengan Memampuni kami Ya Arhamur Rahmin Ringankan Hisab kami Di hari kiamat Ya Rabbal Admin Allah Kami rindu Berjumpa Dengan Rasulullah Kami Merindukan Rasulullah Kami Jangan hilangkan Kesempatan Bagi kami Berjumpa Dengan Rasulullah Di hari kiamat Kelab Berikan kami Kesempatan Untuk memperbaiki Amalan kami Ya Arhamur Rahmin Berikan kami Berikan kami Kemantapan Untuk meneladani Dan mereka Ya Arhamur Rahmin Ya Arhamur Rahmin Berkahi para Pendirinya Berkahi orang yang Memakmurkannya Berkahi orang-orang yang Menghidupkan Ya Arhamur Rahmin Dan satukan kami Dalam kebaikan Dalam rahmat Rabbana Aatina Fid dunya Hasana Wa fil akhirat Hasana Tawakina Azaban Nar Salallahu Aleyhi Muhammad Wa alihi Wa sahbihi Ajma'i Wa akhiru Da'wana Subhanakallahum Wabihamdika Subhanakallahum Rabbana Wabihamdika Nashhadu Alla ilaha Illaha And Nashhadu Alla ilaha Illaha And Nastaghfiruka Wa Natubu Ilay Walhamdulillahi Rabbil Al-Ajabi Ibadah Allah Inna Allah Ya'muru Bilad Wala Ihsan Wa ita'idhi Al-Qurba Wa yanhan Al-Fakhshai Wal-Muhmkan Wal-Bagh Ya'ifukum La'annakum Tadhakkarun Wala Dhikrullahi Akbar Wa ajal Wallahu Ya'anam Man Tasna'oon Aqibu Salah Ya'arhamukum Allah